Menko Polukam Mahfud MD berkunjung ke pondok pesantren Alokozini yang berada di desa Siwalan Panji, Kejamatan Buduran, Sidoarjo pada Kamis 28 Desember 2023. Di sana Mahfud mengajak para santri untuk selalu bersikap jujur dan tidak tamak. Bahkan Mahfud MD juga membahas tentang pengungsi Rohingya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Harian Surya M. Taufik. Silahkan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Yesi. Menko Polukam Mahfud MD mengawali kunjungannya di pondok pesantren Alokozini di desa Siwalan Panji, Kejamatan Buduran, Sidoarjo. Dengan mengajak para santri di sana untuk bersolawat bersama. Mereka melantunkan solawat bersama-sama. Kemudian ada acara sambutan-sambutan. Dan di sela kegiatan itu Mahfud MD mengingatkan agar modal utama menjadi santri untuk sukses adalah bekerja keras. Tapi selain bekerja keras, yang lebih penting adalah menekankan sikap jujur dan tidak tamak. Dengan jujur, diakini hidupnya akan menjadi baik dan benar di semua kondisi dan ketika seseorang tidak tamak akan jauh dari sifat koruptif. Karena menurut Mahfud, korupsi itu diawali dengan rasa tamak yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga meskipun gajinya besar, fasilitasnya banyak, tetap saja ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari pekerjaannya. Sehingga tidak peduli apakah itu salah atau benar, kemudian mereka rela melakukan korupsi. Ketika berkunjung ke Situarjo, Mahfud MD juga sempat menyampaikan bahwa Menko Poliukam sudah mengeluarkan keputusan terkait pengungsi rohingnya di Aceh. Untuk sementara mereka akan ditampung di gedung PMI dan di gedung Aceh. Kemudian setelah itu akan dikoordinasikan dengan PBB untuk dikembalikan ke negara asalnya. Demikian, Yesy. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah mengimpun wawancara dengan Mahfud MD, Cawapres nomor urut 3. Berikut tayangannya untuk Anda. Berikut tayangannya untuk para sangkulis, satu bekerja keras, bekerja keras, tapi modal utama, sikap moralnya itu tidak sama. Karena korupsi itu, korupsi itu muncul dari sikap utama. Merasa kurang korupsi itu sama. Padahal kalau penjabat itu tidak dikenalkan cukup, mobil sudah disediakan, belum disediakan, mau masuk korupsi itu sama. Lalu yang kedua, kejujuran. Orang bisa mendapat pekerjaan bagus, kaya, tapi tidak jujur, itu hidupnya tidak tenang. Selalu takut. Disandra oleh orang, mau berbuat apa, eh kamu jangan gitu dong, kamu tak ikut sawah, awas kamu, punya kasus Indonesia bukaan, itu namanya orang tersandra. Kenapa? Karena kamu tidak jujur, jadi takut. Jadi orang yang tidak jujur itu tidak bisa menjadi dirinya sendiri, dipegang lehernya oleh orang, mau misalnya ya, mau berpolitik. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.